Intro Dalam rangka menangkal dan mencegah paham radikalisme serta terorisme yang berkembang di wilayah Pangkal Pinang, maka Polres Pangkal Pinang melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya paham radikalisme dan terorisme. Kapolres Pangkal Pinang AKBP Iman Riz Diono menjelaskan kebijakan yang dilakukan oleh Polres Pangkal Pinang terkait paham radikalisme ini adalah dengan cara mengedepankan tiga pilar yakni Babin Kamtikmas, Lurah dan Babinsa yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi kebijakan dari Polres Pangkal Pinang yaitu dengan mengedepankan disini ada kita sebut tiga pilar Babin Kamtikmas, Lurah dan Babinsa karena mereka adalah contoh kami yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan bagaimana mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat bisa memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat bagaimana bahaya akan bahaya radikalisme. Penyuluhan antiradikalisme dan terorisme ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Polres Pangkal Pinang dan diharapkan dengan adanya penyuluhan ini masyarakat dapat lebih waspada terhadap paham-paham radikalisme yang mungkin berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Mereka memerdekakan Indonesia dari sekian banyak pulau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!